Salah satu perubahan yang terbesar di dalam era corona ini adalah apa yang saya sebut sebagai Societization Jadi istilah Sociable atau sosialisasi kita ubah menjadi Societization itu adalah hubungan sosial itu tidak lagi contact to contact person secara direct tetapi justru di dunia maya itulah semua orang melakukan kontak dan perubahan ini menjadi sangat signifikan di dalam kehidupan karena juga bisa mengubah segala hal baik tata cara sopan santun dan kemudian juga pembicaraan yang lebih terbuka pembicaraan yang lebih romantik mungkin atau juga pembicaraan yang lebih kasar maka juga banyak orang yang ditangkap karena mengkritik kekuasaan tetapi juga banyak yang keterlaluan memuji kekuasaan semuanya ada di dalam wilayah dunia maya ini dan inilah era Societization Societization ya Societization sebuah istilah baru yang saya temukan dan kiranya anda perlu tahu saudaraku apa yang sekarang ini lebih berharga dari harta benda yang kita miliki kah mobil kah sawah kah pekerjaan kah apa saja yang sudah kita miliki akhirnya juga tidak memberi pelindungan apa-apa terhadap apa yang disebut dengan Corona Virus atau Covid-19 ya kita seakan-akan mundur per ribu-ribu langkah untuk berlindung diri di rumah kita maka yang paling terjadi disrupsi adalah istilah sosial kita tidak lagi membutuhkan sosialisasi atau sociable karena kita ada di dalam rumah sociable-nya sekarang berubah menjadi sociable ya sociable itu kata yang paling bagus bagi kita semua menggunakan media dan komunikasi yang bersifat langsung itu berbahaya padahal dalam usaha kita untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya itu kita selalu langsung berkomunikasi dengan yang menciptakan kita sekarang ini ada disruption bahwa sosialisasi atau ya kehidupan sosial itu sudah berubah sekarang lebih manusia bersosialisasi melalui handphone melalui email melalui daring ya semacam yang paling menertawakan kehidupan ini tentu seperti bagong togok soroito petro gareng limbo dan cangit ya mereka saya dengar obrolannya itu sungguh sangat mengecek sekali mengkritik tentang kehidupan kita yang seakan-akan dapat mengatasi segala masalah di dunia ini dengan cepat dan cerdas ternyata ketika kita mendengar kata lockdown saja orang sudah berfikiran yang buruk orang sudah memikirkan motif-motif agenda-agenda tersembunyi bahkan ada yang misuh-misuh segala jenis binatang yang ada di kebun binatang disebut-sebut itu yang gajah macan ular asu ucing celeng ya semacam itulah karena kita memang tidak mempunyai satu fondasi satu dasar yang sama di dalam memahami kehidupan dan kemanusiaan itu kita tidak mempunyai kesamaan di dalam cara kita pemandang suatu masalah yang ada karena kita ini selalu mengembangkan apa yang saya sebut musuh-musuh tersembunyi di dalam hati kita seperti kebencian rasa iri hati dan rasa tidak suka jadi hal-hal yang bersifat primordial seperti inilah yang secara natural merupakan satu teori bagi kemanusiaan ini kemudian orang merumuskan bahwa tidak ada kawan maupun lawan bagi kita selama-lamanya menjadi kawan selama masih ada kepentingan yang sama menjadi lawan ketika kita berbeda pandangan berbeda pendapat berbeda kepentingan berbeda suku berbeda ras berbeda agama semuanya merupakan potensi-potensi konflik yang seharusnya dipendam dikubur dikunci rapat-rapat seperti Dracula tetapi era milenial ini era Dracula yang tidak lagi seperti kelelawar yang terbang menakutkan Dracula yang kemudian menakut-nakuti orang tetapi sesuatu hal yang tidak terlihat yang namanya Corona virus itu mungkin saja asalnya juga dari kelelawar dari Transylvania yang terbang oh itu cerita dahulu Transylvania sekarang dari Wuhan ya Wuhan kota yang begitu sangat modern dengan penduduk yang hampir melebih Jakarta tetapi perilakunya mungkin saja tidak bersahabat dengan kehidupan yang lain dikira bahwa dunia ini hanya berisi manusia saja padahal setiap hari kita ini bersama makhluk-makhluk lain melihatkan jumlahnya beberapa kali saya menceritakan bahwa ada kehidupan di dalam dimensi yang sangat dekat dengan kita sore hari saya melihat orang berjalan tetapi kemudian menghilang begitu saja saya juga melihat ada mobil yang berjalan di depan saya tapi tiba-tiba berbelok dan masuk ke dalam rumah orang yang mobilnya tidak menabrak sama sekali kemudian saya juga melihat banyak orang berjalan tetapi kita tidak pernah bisa bersinggungan artinya bahwa dimensi ini tidak saja satu multi dimension di dalam kehidupan dunia ini lalu dari semua yang saya ceritakan tadi sesungguhnya apa yang perlu tetap kita miliki bagi saya kejujuran itu menjadi sangat penting menjadi sesuatu yang berharga lebih mungkin berharga dari emas pcs rojo bruno ya lebih berharga dari saham kita di wall street sana atau lebih mulia dari pusaka-pusaka yang kita miliki karena kejujuran itu merupakan ya bukan sebuah benda tetapi itu sebuah mental yang di dalamnya mengatur kita di dalam berperilaku kejujuran itu adalah kaidah dasar yang menggerakkan kita untuk berfikir dan bertindak oleh karena itu bertikirlah sehari-hari dalam setiap langkahmu hidupkanlah kata kejujuran 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 karena itu akan memberi kita banyak demensi akan memberi kita banyak nutrisi banyak vitamin yang dapat menyegarkan pikiran kita yang lembah mana yang menerima apa adanya kehidupan ini secara terbuka dan tulus ikhlas lego lilo yang pantu mengkusti sekian ungkapan saya perasaan saya ini mudah-mudahan bisa menjadi ya entertain sementara saja bye-bye ciao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih